Halo Youtube, selamat datang di vlog Om Mobi Pada hari ini kami loading ke IMX 2020 Dan pada video ini kami akan menampilkan mobil terganteng di dunia ini Masa? Terganteng? Masa? Gini, gini, gini ya Pertama, mobil ini gue yakin eksternya bagus Pas kita lihat langsung ternyata gak sebagus yang di video ini Gak, gue belum sampai sedalam itu ya Tapi semua mobil yang dibuat oleh Om Mobi Selalu diklaim terganteng di dunia Gini, gini, gini Pada video ini nanti akan ada juga di channel Ridwan Hanif dan Fitra Heri Untuk kita semua menilai mobil masing-masing disini Pada video ini mereka akan Merosting tepatnya Merosting tapi pakai kata-kata yang positif Jadi kami sepakat bertiga agar tidak negatif Kita pakai kata-kata yang positif selalu Jadi tidak boleh kata jelek, buruk, amburadul itu gak boleh Tapi kita harus pakai kata positif merosting Positif, ya Positif, ingat Ya dan gue mau protes keras sebenernya disini Apa? Karena mobil ini gak mungkin budget 75 juta Oh iya Oh Kami mencurigai mobil ini over budget Tapi nanti kita lihat dulu detailnya Iya, ini gue ngomongin dari awal ya Dia pakai 3D printing Iya kan? 3D printing itu kalian cari tuh ya Gue kemaren dari kemaren tuh emang 3D printing gitu ya Itu per gram sekitar 5.000 sampai 3.000 rupiah Itu spoiler 5 kg lah kira-kira 5 kg lah 15 juta Klaimnya berapa? Klaimnya 5 juta Gampang Gak aneh klaim Gini gini Sama ini lampu 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 ini keren Lampu bikinan Yong Motor Bali Gak Depan belakang Itu adalah lampu yang bagus dan tidak murah Ya Dan diklaim oleh Omobi Lampu itu hanya 3 juta rupiah Padahal di mobil saya 10 juta Gak jadi begini 5 juta loh itu Gak jadi begini Kami kan serahkan ke vendor-vendor Ini terpisah vendor-vendornya kan Ya kami kasih budget lu segini 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 Oke Terserah mau bikin seperti apa yang penting angkanya gini Jadi Dan gue udah nanya ke vendor gue yang sama-sama Yong Motor ya kan Tapi di Bandung gitu Om Krishna Lu bisa gak bikin kayak gini 3 juta? Enggak Gue udah bikin Gue udah bikin perincian kira-kira Kira-kira Prediksi biayanya Omobi Kita tuh batas 75 juta Diperkirakan Omobi tuh abis 93,5 juta Jauh banget Oke Jauh banget Ada kesalahan sedikit disini Karena air suspension gue nilai 25 Ternyata 15 Tapi body kit gak mungkin 10 juta ini Body kit diklaim Ini body kit keren loh Ini Lu lihat detailnya deh Ini Kalo bukan 3D printing Ini gak mungkin bisa Bisa Jadi 3D printingnya Bisa Hanya diukur Ongkos produksinya Tapi untuk bikin moldingnya Dudukannya tuh gak dihitung Gini 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 Masa bikin molding dudukan? Coba Yang usaha 3D printing Kira-kira Ini berapa? Berapa kilo? Gini 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 Ini di 3D printing Untuk sebagai sampel yang ditaruh disini Ya kan? Loh gua sampel Loh Nanti yang moldingan Kalo sampel tuh pake Hot Wheels gitu Nanti moldingan Nanti akan dipasang moldingannya Ya kan? Itu angka-angka moldingan Oke Jadi itu satu Yang kita Complain Adalah Over budget Curiga sekali over budget Gua ngerasa ya Gua udah Tantang tuntung sana Kesini Nyari yang termurah Sampai ke Semarang Sampai ke Jogja Gua ngerasa kayak Ya tau gitu Mendingan gua bilang mahal-mahal Terus gua ngaku murah-murah aja Iya Kita bukan semangatnya mahal Ngaku murah Atau memaksa vendor Untuk ngasih harga Loh gak? Gak ada yang memaksa vendor Vendor dikasih ini budget segini Bikinin Dikinin body kit Jadi segini Vendor melihat acara ini Luas Iya Terus ini bisa buat promosi Bener Dikasih lah Bukan masalah promosi Mau lo kasih 10 juta Juga jadi kayak gini Ini Intinya Kalo orang beli Harganya harus gitu Ya kan orang gitu Kasian dong Oh kasian bagaimana? Kaya misalnya chat Chat itu basic Gak ada yang memaksa ruda loh Ini kata kasih budget segini Bisa gak? Dia 6 juta buat ini Gua jadi 8 juta Karena gua pake chat yang bagus Terus gua bilang Ini kalo orang lain ke 8 juta Lo terima gak? Terima dong Seneng orang untung Gitu Enggak Jadi ini Beneran kalian kalo punya 5.86 gitu ya 5 lah X taxi Mau ngechat kayak gua Itu segitu harganya Oke Itu daya budget ya Ini loh Durasi Durasi Nah terus lanjut lanjut Intinya Ini gak over budget Dan memang Di Jual Aku 3 juta Aku gak tau Itu kan dia Yang penting mereka harus bisa mempertahun jawabkan Ntar pesawat Jadi di lemparin ke orang lain Loh Bukan lempar ke orang lain Sekarang Bukan lempar batu semuanya tangan Kita serahin budget nih Segini dapet apa Dapetnya itu Yaudah Nah coba tuh Ong Krishna Nah ini dari Yong Motor Bandung Ya kan Ong Krishna Dengan lampu depan dan belakang seperti itu Lo mau gak bikin Gua kasih 3 juta bikin begitu Ke customer normal Terang semuanya Yaaah Yong Motor Ya bener Berarti yang Yong Motor Bali mau Yaudah Yaudah oke Gak ada Udah ini sempurna Ini gak boleh di ini ya Gak boleh di injak Gak boleh jangan di injak Dan gak boleh kesenggol Iya Jangan kesenggol jangan di injak Dan juga Yang namanya Apa namanya Eh mikir 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 3D printing itu Caution Danger Oh iya bener Kayak rasanya Gundang-gundang gitu ya Apa sih bahayanya Iya ini kalo Kalo kena Itu harus diganti Yaudah deh Gak gak ini Danger nya apa Ini kan orang gak boleh deket Karena berbahaya untuk orang itu Iya Movable at Exma Exmen Section replacement only Do not repair Jadi ini harus Kalo kesenggol Rusak Harus di replace Bukan di repair Tapi bukan danger untuk orangnya dong Artinya gak seharus cemera dong Ya makanya danger dong Ininya Nah ini apa Only authorized personnel To maintain this modul Modul yang mana Oh di dalam Di sok mobilnya Terserah Asal ada stiker Gak apa-apa Tapi gue tau kenapa dia pilih stiker Karena warna kayak gini Kalo mau pake cat Gak bisa Lebih lama Bisa Tapi lebih sulit Mungkin dia kan pengen gampang Jadi dia pake stiker Sebenernya gak feminine juga Tadi lo sempet ngomong feminine Pas sebelum kita off camera Ini ungu Maco Maco ini warna Nih liat nih Kurang maco apa ya Inspirasinya Tuh Biasa abis money ya Biasa Orang-orang iri itu biasa Dengan doa ibu ya Dicari Itu ini apa Miripisasi Apa namanya Cocokisasi Ha? Cocokologi Apa? Ya maco-coco Gak ada miripnya Gak ada miripnya Doa ibu ya kan Itu eh Super Corsa Oke om, ini pancapnya racing Oke Racing 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 Di Sentul kira-kira 1 menit berapa? Boleh modifikasi gak mesinnya? Ya kayak gini lah Boleh Kan gak boleh Dinyilai Boleh tapi gak dimulai Belum nanti Kalo misalnya itu sudah Tinggal diganti mesinnya Ini? Jadi mau dipake buat ngebut Ini kenapa ada warna ini Warna tembaga Warna tembaga untuk melambang Ini teknologi Enggak bukan rose gold Tembaga ini Sembaga Sembaga Teknologi Tinggi teknologinya Tinggi teknologinya Ini semua itu udah dihitung Ininya Kalo mobil warna ungu Warna rose gold gini Pas keluar tuh udah keliatan Wah tante-tante nih Hahaha Enggak Gimana sih? Doa ibu Ya bisa juga Doa ibu tuh bagus lah Dari Dari foto Jauh tuh bagus Pas mendeket Kok begini ya? Kalo iri tuh ada aja tuh Cari ke belakang Ke belakang Mobil udah keren Oke bener-bener Ada satu lagi Wan Apa tuh? Opobi Salah satu orang yang benci Dengan Bolongan palsu Wah Hahaha Dan dia Membuat Tiga bolongan palsu Satu di sini Tidak bolong Kalo ga 3D printing ga bisa tuh Kedua Ini 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 prototype ya Ya tempat kan Dua buah kenal pot Palsu 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 Ini prototype Prototype ya Palsu Prototype nanti jadinya kayak begini Suatu hal yang dia selalu benci Ketika dia review mobil Dan dia bikin mobil sendiri Ini prototype Gua pikir tuh asli loh Dipoto ya Prototype Prototype ga mesti dipakein aslinya Terus ya Yang namanya 3D printing itu Dia tuh ga kuat panas sebenernya Jadi Makanya ini Ini prototyping spoiler Baca dong Oh iya 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 Emang prototype Tadi buat mengambah downforce Emang prototype Coba 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 bentar Nah Ini memang prototype Udah 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 Terus juga Ini pada iri nih orang Ini ada apa namanya lihat tuh Tuh Ini emang prototype Prototype Bentar ada peringatan lagi To prevent equipment damage Please do not apply pressure Or pull this wingtip Artinya emang ga boleh ditekan ini Iya jangan Karena ini prototype Jadi mobil yang jiwanya balap ini Tidak boleh dibawa kencang Ternyata ini bisa copot Loh enggak ini prototype Kalau nanti yang mau dibawakan Canggung udah Menterinya diganti Ininya juga udah Asli Oke Sekarang gue pengen lihat bagasinya Ini Karena biasanya sebuah mobil yang racing Oh iya bener Itu biasanya di belakangnya tuh keren banget Lightweight Ada mungkin buat fuel filler Atau ada roll bar di belakangnya Oh enggak om Om lihat om ini om Ini om Jadi tempat sampah om Ya Allah Dirapiin dulu kek om Mau dijuriin Apaan sih Ewa kita lihat Kita lihat teknologi dibalik Ini Selain buat balap Kita Untuk membagi distribusi Weight 50-50 Depan belakang Kita kasih audio belakang Masya Allah Ini apaan Nah ini buat nongkrong Jadi kita bisa mendengarkan audio Ini mobil buat balap Atau buat nongkrong Buat balap bisa sambil nongkrong juga Bayangkan Mobil balap ada yang seperti ini Ini kenapa speaker sampai 4 50-50 weight distribution Ingat nggak tahun lalu Apa? Waktu Ripuan bikin Datsun Rally Style Hmm Dan di celak sama Om Mobi Kenapa Rally Style ada audionya Karena ada nilainya Nah kenapa sekarang racing style jadi ada audionya Untuk tahun lalu Untuk 50-50 weight distribution Mana ada begitu Iya Yang ada rinkinya lu pindiannya ke belakang Enggak Biar distribusinya bagus 50-50 weight distribution Jadi ini pemanfaatan weight di belakang Dengan Pasang audio Emang udah diukur timbangannya? Hah? Nah ini kan perkiraan ini prototipe Ini prototipe Iya kan Tapi ini emang walaupun Ya gini Lu tuh nyelari Tidak sesuai konsep tapi bagus sih rapi sih Om Mobi tuh nyelari Tuan Honey Bener-bener yang dari hati banget Ini ngapain mobil rally pakai audio Kenapa sekarang mobil racing dikasih audio Nah Ini kan street race Itu namanya menjilat ludah Ini street race Ini street race ya street race Kita pasti ada nongkrongnya Bisa jedang jedung Terus kenapa mobil yang konsepnya racing Bukan pakai coil over tapi pakai air suspension Karena ini prekorsif nanti lihat Fast and Furious Fast and Furious bukan mobil itu street race Street race itu ilegal Kita nggak pengen menginspirasi anak Indonesia untuk street race Ada balaman pakai air sus begitu? Ada Siapa? Ada, ada lihat aja Fast and Furious itu untuk film Bukan untuk balaman Ya udah ini kenapa? Kan kita bisa aplikasi Kasian juga di Nanti kalau ada isom kita kesentul Ujung ke ujung Cari ada satu aja yang pakai air suspension Apa nggak? Nggak ada kayaknya Nggak ada karena ini street race Ini ring taxi ya bukan ini Oke Sekarang kita lihat interior dari mobil racing ini Oke Ya Prototype racing Gini 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 Wih roll bar nya tidak terlihat Om 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 Ini biar kamera disini Suara masuk segala macem Kita di belakang aja kayaknya Oke Yah Oh nggak nggak ini belum central lock Lupa Emang ini aslinya central lock apa nggak? Enggak Kayaknya cuma mobil gua yang pakai central lock Yang pakai remote alarm Yang pakai power window Oke Murah itu central lock Nah tapi ada Tapi murah Dorong Wan Dorong Wan Dorong Wan Dorong Maju Nah Bahan jog nya bagus Nah Oke Ya keren banget kan Iya ini Ini yang lu bilang nih Lu nggak suka banget yang model pocong seperti ini Apa? Sekarang lu menjilat udah sendiri Sekarang lu pakai model pocong Model pocong Kalau yang kepala yang nggak nyampe Ini kepalanya nyampe Pas di kepala Bisaan Pas ini tuh Ini apa nih? Hmm? Ada wireless charging Segitu Iya keren banget Harus sampai dikasih Cutting sticker seperti ini Ya biar tau orang Kalau taruh handphone Handphone nya nge-charge Wuhuh Gila window by power Luar biasa Karena ini balap Hmm Balap itu kursinya satu om Hah? Loh ini balap, ini ring taxi loh Bisa bawa penumpang memang Ini persis kayak gua kemarin gitu loh Untuk exterior jor-joran pas dalamnya lupa Eh orang pada ngiri aja sih Eh nggak lupa Gua tuh waktu itu Tiba-tiba interiornya gua ganti gitu Karena ternyata ada penilaian buat teknologi sama buat sound system Gitu Enggak Hmm? Biasanya mobilnya kalau mau inspirasinya racing ya om ya Hmm Itu pakai ada dua bolongan di bangkunya untuk seatbelt 4 titik Ya Karena sangat tidak aman ketika mobil itu mau masuk circuit apalagi ring taxi Hanya pakai seatbelt 3 titik Iya Bukan seatbelt 4 titik atau 5 titik Iya Ini kan prototype ya Ini tuh dalamnya tuh Prototype kan memperlihatkan yang Ini kan bisa juga Ini tuh dalamnya kayak nggak dimodif Cuma dipakaiin jok kulit aja ya nggak sih? Iya walaupun jok kulitnya bagus nih ya Cuma secara konsepnya ini seandar Ini jok depannya Side supportnya beneran Apaan sih orang itu jok LCGC kan? Jok Brio Ya udah Tapi dia gedein Tapi di reinforce ininya ada besinya dalamnya Bukan di reinforce Reinforce Ditebelin Enggak ini beneran keras Warnanya masih biru blue birt Hahaha Waduh Waduh Mas kotor Itu pintunya nggak bisa ini Apa? Bisa Coba lepas Itu namanya self closing Oh iya Karena punya kami itu Ini kita benerin juga nih Iya Biar ininya itu dibuka Tutup tuh Gitu tuh juga suaranya enak Iya karena ini kontes modifikasi Kami nggak nyentuh itu Oh iya iya Terus itu ada tablet Ada tablet Tabletnya nempelnya pakai apa? Pakai magnet Terus ini mobil ring taxi Mana kuat mah Ketika kita nikung-nikung Kena ker Pengeraman dadah Kuat Kuat Nih ya Ini bisa menampilkan Parameter Parameter Spoiler Ini Kalau di mobil balap Semua yang terpasang di mobil balap Itu Itu apaan tuh? Apaan tuh? Air suspension Ini kenapa masuknya kebalik Yuk Yuk coba dibuka 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 Ini copot nih Hahaha Coba lihat Lalu itu aja udah copot Baru-baru udah coba Om Filosofinya mobil balap Itu semua yang ada di mobil balap Itu harus securely fasteng Hmm Ini apa sih Jadi harus kenceng Tuh kan, bingung kan Nah Ini Android Rusak kan Android itu caranya gimana sih? Tuh Gimana kuat Ini copot magnetnya Tuh Coba lu betulin dulu om Sebelum dijuriin besok Iya Tuh Ini barang gini doang Nih kan saya pegang juga Ini cara ngidupinnya gimana sih? Gimana lo yang disini Lo gak ngerti? Yaudah gue sih gak terlalu tertarik sama entertainment di sebuah mobil balap ya 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 Oh ini udah nyala deh Ini sama sekali gak disini tuh Cuma joke-nya doang asli Yaudah kalau ngiri Wah joke-nya tuh keren banget Ya joke-nya bagus memang Good luck om Good luck om Good luck Ya tuh Udah Udah Jadi kayaknya itu aja Kita mencoba meroasting dengan Kata-kata positif ya Walaupun Jadi kita tidak ada Mana ada kata positif dari tadi Eh Apa coba kata negatifnya Negatif semua Apa negatifnya Semuanya Gak ada Hehehe Oke Jangan lupa klik like Bila menyukai video ini Komentar di bawah Dan subscribe ke channel Motomobi Dan Omobi Beserta dengan Instagramnya At Motomobi TV Juga Youtube saya Fitra Eri dan Rituan Hanif Rahmadin Karena Di Youtube kami Itu nanti akan juga Ada mobil saya Di roasting Oleh Rituan dan Omobi Dan mobil Rituan Di roasting Oleh saya dan Omobi Terima kasih sudah menonton Bye Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.